sali sali jumpa lagi di channel youtube opra obrol frantis dengan video-video pembelajaran yang mantap kompensif dan terstruktur yuk mari kita lanjutkan pembelajaran tentang letib demu nya kali ini bagian yang terakhir nih untuk teman-teman ketahui yaitu bacaannya disambung seperti adverb itu apa ya simpelnya adverb itu adalah kata keterangan atau kata penjelas jadi adverb itu adalah kata yang menerangkan suatu hal ada berbagai macam hal yang bisa diterangkan tentunya di dalam kita menuturkan sesuatu atau menulis sesuatu ada kata keterangan jumlah ada kata keterangan tempat kata keterangan waktu kata keterangan cara gitu loh dengan cara apa gitu kan waktunya itu kapan jumlahnya itu sedikit atau banyak gitu loh itu semua adalah adverb mungkin tanpa kita sadari sebenarnya secara linguistik atau secara kebahasaan itu adalah adverb nah mari kita lihat yang pertama dulu contohnya adalah kata keterangan jumlah nih kalau kita mau mengatakan banyak di bahasa pelantis itu adalah boku kok kayak b-o-k-u ya ya memang sih tapi tulisannya tidak seperti itu didapat dari e-a-u itu berbunyi o ke atas o gitu maka jadi bo kemudian c ketemu o itu adalah yang ko bukan yang ss masih ingat itu pelajaran bunyi alfabe c o-u itu berbunyi u biasa di bahasa Indonesia dan p di ujungnya ini tidak dibunyikan jadi p termasuk akhiran di bahasa politis yang sering tidak bunyi maka menjadi boku boku itu kalau banyak nah kalau sedikit itu adalah p p ini didapat dari kombinasi e-u bunyi seperti e di bahasa Sunda di dia ataupun bunyi e di bahasa Aceh lokse mawe bungong jempa seperti itu nah ini contoh kata keterangan jumlah sekarang kita lihat ada juga kata keterangan tempat misalnya kita mau bilang di sini di sini itu bahasa brancisnya adalah isi isi di sini ya c ketemu i itu berbunyi yang ss bukan yang ke maka isi kemudian contoh lainnya mengatakan di depan di depan itu adalah de van de van akhiran t sudah tidak dibunyikan itu sudah jelas kemudian e nya tidak ada aksan dan ini a n itu adalah ong ke bawah bukan ong ke atas ong ke bawah maka de van ya seperti itu yang ketiga contohnya adalah kata keterangan waktu setelah besok hari ini oke nah kalau kita mau mengatakan setelah itu adalah apres apres es di ujung itu juga termasuk akhiran yang tidak bunyi atau sering tidak bunyi kemudian ini e nya aksan apa e aksan grave jadi ke bawah apres kalau tanpa aksan apres ya ini apres seperti itu kemudian besok besok itu adalah demang 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 i n berbunyi ang maka ketemu a ini menjadi makin tegas ang kemudian e nya tidak ada aksan nya maka itulah besok dibacanya demang oke nah teman-teman sekarang mari kita lanjutkan ke kata keterangan cara atau kata penjelas cara ya di sini saya sudah kasih contoh ke teman-teman ini ada tiga mudah untuk dipahami ini yang pertama adalah largement 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 oke j ketemu e adalah j bukan yang ge kemudian e n nya ang dan t di ujung itu tidak dibunyikan jadi largement ke bawah bukan largement ya largement kemudian rapidement rapidement itu juga sama e tidak ada aksan udah biasa en seperti ini tadi di atas t di ujung tidak bunyi contoh yang ketiga adalah bravement bravement ini juga tidak ada aksan dan en sama t nya juga tidak bunyi nah largement itu berasal dari kata atau dari adjektif large luas lebar maka largement itu adalah secara luas secara lebar rapidement dari kata rapid dari adjektif rapid cepat maka rapidement adalah secara cepat kemudian bravement itu dari kata brave brave ada yang tahu artinya brave apa? ayo tulis di kolom komentar saya kasih satu soalan yang terik teman-teman sekalian maka bravement adalah secara secara apa? ayo tulis di kolom komentar ya tepat adverb sebagai sebuah tip demo itu punya ciri khas di bahasa Brancis yang membuat kita baik di dalam tulisan maupun tulisan itu bisa mengenali kira-kira ini adalah adverb yaitu dia punya akhiran mon memang tidak semua adverb itu berakhiran mon tapi kalau kita mendengar atau melihat mon itu pikiran kita bisa menduga-duga atau menebak buahnya oh ini sepertinya adverb ya contohnya ini largement rapidement, bravement itu kan adverb itu nah sekarang saya mau kasih contoh ke teman-teman sekalian nih contohnya nih bukan adverb ya bukan merupakan adverb contohnya adalah leplacement padahal itu kan berakhiran mon ya tapi itu adalah sebuah non kata benda tahu dari mana bawahnya itu sebuah kata benda yaitu ini ada le nya ada artikel defini nya atau kalau dia berbentuk ang defini ang defini nya adalah ang sebuah karena ini maskulang jadi dengan adanya artikel itu pikiran kita otomatis harus mengetahui oh ini bukan adverb mikir bukan eh bukan ini bukan adverb karena apa karena ada le nya kalau yang ini kan sendiri seperti itu nggak ada le, la nya largement, rapidement, bravment kan seperti itu si leplacement ini adalah sebuah non ya kata benda maskulang yang mengambil sumber dari kata benda lainnya yaitu laplace laplace yang artinya tempat maka plasma itu artinya apa penempatan itu bukan bukan cara tuh ya begitu begitulah gambaran tentang adverb untuk teman-teman sekalian cara lainnya untuk bisa mengenali oh ini adverb dari terjemahannya tentunya kalau boku banyak oh kata keterangan jumlah gitu berpikirlah logis kenali tipenya ciri khasnya maka disitu teman-teman bisa memahami oh ini kata ini ya tipenya apa ya apakah kata kerja verbal ataukah non kata benda ataukah adverb atau adjektif itu bisa diketahui nah inilah gambaran tentang letib demu untuk teman-teman sekalian kalau teman-teman suka dengan video ini kasih like nya dong ada pertanyaan silahkan ajukan ya nanti saya coba jawab untuk teman-teman sekalian tetap ikuti channel youtube opera opera plantis subscribe yuk yang belum nyalakan lonceng notifikasinya karena habis ini masih ada pelajaran-pelajaran mantap lainnya ilmu yang saya bagi untuk teman-teman sekalian supaya tetap bisa belajar bahasa plantis walaupun sekarang kita mungkin terbatas untuk bisa belajar sana sini ya sudah tapi setidaknya kita tetap bisa mengikuti dengan mantap bagaimana dipandu oleh opera opera plantis jadi a bientot